Anis Ungkap Isi Pertemuan Dengan Panglima TNI Andika Perkasa Bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem Anis Basberdan mengungkap isi pertemuan dirinya dengan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa Pertemuan Anis dan Andika diketahui dari video yang diunggah Andika di akun Youtube Jendral TNI Andika Perkasa Sabtu 15 Oktober Anis mengatakan pertemuan dengan Andika sudah berlangsung sekitar 1 bulan yang lalu Itu pertemuannya sudah sebulan yang lalu Kata Anis saat ditemui usai menghadiri acara Nasdem memanggil di kantor DPP Nasdem Jakarta pada Senin 17 Oktober Dia menjelaskan topik pembahasan dalam pertemuan itu Ialah terkait pekerjaan pemerintah provinsi DKI Jakarta dan TNI Ada beberapa program-program yang terkait dengan Jakarta Lalu ada kaitannya dengan TNI Ada membahas bersama Pembahasan kebanyakan berurusan dengan kerjaan terkait dengan Jakarta dan TNI Ucapnya Sebagai informasi, Anis merupakan bakal Capres 2024 Dari Partai Nasdem Sementara itu Andika belakangan masuk ke radar Bursa Pilpres 2024 Nama Andika muncul di sejumlah survei baik sebagai Capres maupun Cawapres Nama Andika pernah muncul dalam hasil survei kepemimpinan nasional Litbang Kompas Selain itu, namanya juga pernah diikut sertakan dalam simulasi Pilpres 2024 Oleh lembaga survei Indoriset Dia pun muncul sebagai satu dari tiga nama bakal kandida dalam rakernas Partai Nasdem Beberapa waktu lalu Nasdem akhirnya memutuskan untuk mengusung Anis yang saat ini sudah purna tugas Dari jabatan Gubernur DKI Jakarta Terkait namanya masuk ke dalam radar Bursa Peserta Pilpres 2024 Andika enggan menanggapinya Jenderal Bintang 4 itu pun menekankan Masih ingin fokus pada jabatan dan amanat yang diemban sebagai Panglima TNI Jadi saya saat ini masih menjabat sebagai Panglima TNI Sesuai undang-undang ya, saya biar fokus Dan supaya saya netralah, katanya Terima kasih telah menonton